Halo kawan rindu satwa Tanduk hewan ini panjang dan spiral Sekilas mirip seperti bor dan pembuka tutup botol Namanya Capra falconeri atau bisa dipanggil Markhor Hewan ini termasuk dalam spesies kambing liar besar Yap, benar, bayangkan saja Panjangnya saja bisa mencapai 132 hingga 186 cm Beratnya bisa mencapai 110 kg Konon, tanduknya sendiri pada Markhor Jantan Bisa tumbuh lebih dari 1 meter Hewan ini bisa ditemukan di timur laut Afganistan Pakistan, India, Selatan Tajikistan, dan Selatan Uzbekistan Biasanya mereka berada di gunung Dengan ketinggian 600 hingga 3600 meter Hewan ini termasuk diurnal Atau aktif di siang hari Bulu mereka bisa menyesuaikan dengan musim lho Jadi, bulu tersebut akan memendek jika di musim panas Tetapi, jika memasuki musim dingin Bulu tersebut akan tumbuh dengan lebat dan panjang Oh iya, selain bulunya Cara makan mereka juga bisa menyesuaikan ternyata Jadi, begini Saat musim semi dan musim panas Mereka biasanya memakan rumput yang tumbuh di tanah Kebiasaan itu disebut dengan grease Tetapi, jika memasuki musim dingin Mereka akan memakan daun yang ada di pohon Nah, kebiasaan itu biasa disebut dengan browsing Hebatnya lagi, mereka bisa berdiri dengan kaki belakangnya Untuk menjangkau daun yang ada di pohon Sang betina biasanya akan mengandung selama 135 hingga 170 hari Anak yang dilahirkan biasanya hanya 1 atau 2 ekor Mereka hidup berkelompok dan biasanya terdiri dari 9 ekor Mereka mempunyai 3 subspesies Yaitu Astor Markor Bukharan Markor Dan Kabul Markor Kambing liar ini juga termasuk Kedalam salah satu hewan nasional Tepatnya, hewan nasional Pakistan Nah, bagaimana menurut kalian tentang hewan kambing liar Markor ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah Terima kasih telah menonton!